Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan ternyata terbukti Terbukti Satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari Kemudian setelah satu minggu mulai itu batuk-batuk Ya mulai itu demam-demam Apa yang kita makan sekarang Akan menjadi nasib kehidupan atau nasib kesehatan kita Lima, sepuluh tahun ke depan Kenapa bisa seperti itu? Ya balik-balik karena kita Belum cinta dengan tubuh kita ini Kita belum sayang dengan nikmat yang Allah berikan ini Maka salah satu nikmat yang Rasul sampaikan adalah Yang sering kita lupakan adalah Nikmat tubuh yang sehat Ya Saya kadang-kadang Sering terharu gitu kan Dengar teman-teman yang share ke saya gitu kan Setelah mereka mulai menjalani hidup sehat Sekarang sholatnya lebih baik Ngajinya lebih baik Ya Dan ibadah-ibadahnya itu lebih baik Itu bagian Jadi Kesehatan yang kita dapatkan Sebenarnya buah dari ketaatan Kesehatan yang kita dapatkan adalah buah dari ketaatan Orang yang rutin melakukan atau melaksanakan sholat tahajud Tidak mungkin kena kanker Gitu kan Orang yang rutin berpuasa Tidak mungkin kena penyakit degeneratif Itu sebabnya Nabi kita S.A.W Rasul s.a.w. kan ketika meninggal Ubannya kan cuma tiga Beberapa kitab ada mengatakan tiga Ada mengatakan sebelah Ada mengatakan dua puluh Ya Untuk ukuran umur 63 tahun Itu kan sangat-sangat minimal banget Uban Kita kadang-kadang Baru masuk kuliah sudah ubanan Ya Banyak orang kayak begitu Stres mikirin hidup Ya Jadi Petunjuk-petunjuk dari Allah dan Nabi S.A.W Itu sudah sangat banyak Tinggal kita mau ikutin atau tidak Dan lagi saya sampaikan Satu Sendok makanan yang kita makan itu Akan mempengaruhi gen kita Satu sendok aja Jadi pahami baik-baik Jadi ketika Anda atau kita makan sesuatu Maka pikirkan renungkan baik-baik Kira-kira yang saya makan ini Bikin masalah Sekarang atau nanti Atau bikin manfaat Atau mendapatkan manfaat Jadi kalau kita sudah mulai mikir Kayak begini Maka yang kita makan Pasti baik-baik terus Mungkin begitu cukup Dan paling akhir Semoga Allah kumpulkan kita lagi Nanti di surganya Surga Firdaus Tanpa hisap Kita tutup aja dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih